Masa depannya, pilihan tersebut jatuh pada pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno Yang merupakan representasi putra Jakarta masa kini Yang kurang ajar, Jakarta, Jakarta, Dulu, Mas Belam dan Tandul, Mas Belam dan Tandul Momentum Pesta Demokrasi Tingkat Daerah atau Pilkada Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sudah tiwa di depan mata Tentunya, partisipasi aktif dalam Pilkada akan menjadi lagi langkah penting bagi masyarakat Betawi Atau Ormas Betawi Forum Betawi Rempuk untuk mempengaruhi kebijakan guna menuju pembangunan Betawi yang berkelanjutan Sebagai Ormas terbesar, Gorong Betawi Rempuk tetap berdiri tegak pada garis perjuangannya Dalam membawa aspirasi dan hati nurani masyarakat Betawi dengan tidak bersifat netral di Pilkada DKJ 2024 Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan EPR mengingat adanya keinginan fundamental masyarakat Betawi Yang mengingat adanya putra Betawi dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024 Sebagai representasi masyarakat Betawi Menghadirkan pemimpin yang memiliki komitmen penuh dalam membangun dan membersamai masyarakat Betawi menghadapi masa depannya Pilihan tersebut jatuh pada pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno Yang merupakan representasi putra Jakarta masa kini HTP Jakarta besok 27 sama dengan kita nyoblos juga Ada pun sejumlah alasan EPR memberikan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno adalah sebuah yang berikut Satu, sebagai omas terbesar sudah pasti EPR pantang berkhianat di dalam menyuarakan hati nurani dan aspirasi masyarakat Betawi Yang sangat menginginkan adanya representasi putra Betawi di antara pasangan calon yang ikut berkontestasi di Pilkada 2024 kini Dua, tagline kita sebelumnya No Betawi, no party Dalam Pilkada 2024 yang sebelumnya pernah kita gulirkan bukan sekedar jargon kosong tanpa makna Tapi harus dimanis prestasikan dalam peran aktif dan nyata untuk memenangkan pasangan calon yang di dalamnya ada putra Betawi Tiga, untuk menjawab tantangan ke depan Di mana Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global Rasanya tidak mungkin EPR bersikap netral dalam Pilkada Jakarta Karena saat ini dan ke depan kita membutuhkan pemimpin yang punya komitmen penuh dalam memberikan keberpihakannya Kepada masyarakat Betawi secara komprehensif Sehingga mereka tidak lagi ketinggalan kereta atau seperti anak ayam yang kehilangan hindu Tidak diopenin dan tidak terimplikasi arus kemajuan kota Salah Rano Karno, Sudara kita Enam, terbukti Rano Karno sudah membangun Betawi dan punya komitmen penuh di masa depan Orang lain baru bicara tapi Bang Dul sudah berbuat Lewat karya sinematografi film si Dul anak sekolahan Rano Karno sudah membangun Betawi hingga kancah internasional Bukan hanya budaya Betawinya yang terangkat Tapi Rano Karno juga mengangkat masyarakat Betawi secara personal Dalam film atau sinetron tersebut FBR siap mendukung dan mengawal pasangan Pramono Anung dan Rano Karno Untuk membangun Betawi secara komprehensif demi Jakarta yang lebih baik lagi Delapan belakang coblok seluruh keluarga besar FBR sejak kata Bersiap dan bertekad merempukan hati pikiran dan langkahnya Untuk memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno Dalam pilkada 2024 sebagai langkah konkret dalam menjaga dan membawa Betawi berkelanjutan Rambut panjang disisirin sambil duduk seduh Kapucino Yang lain jangan dipikirin cukup Pramono dan Rano Karno Angkat papan kulitnya tebal Kirikan saja di bawah kelapa Meski Jakarta jadi kota global Budaya Betawi jangan dilupa Dan terakhir Bantun Keklender sambil termenung Pembelian kue di bank doang Kalau FBR sudah ke Pramono Anung Yang lain kaga bakal menang Terima kasih Kemarin pakaian maskan banyak yang kritik Ini sebagai bentuk kita peduli kepada budaya Karena pakem di Betawi Pakai ujung serok itu harus pakai kuku macan Siapa yang pakai kuku macan? Simahnya akan naik Insya Allah jadi gubernur Amin Insya Allah jadi gubernur Amin Insya Allah jadi gubernur Amin Amin Jadi kalau ada orang nanya Betawi FBR sudah betulin Itu hukumatnya sudah nempel Liba dengan mas Pram Ya tepuk tangan Ya tepuk tangan Jakarta Jakarta Mas Rambang dulu Mas Rambang dulu Mas Rambang dulu Allah 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 Tepuk tangan semuanya Oke selanjutnya Kita baca bersama Dan kita akan menyerahkan Satu bun Apa yang akan dilakukan Betawi setelah Bukan lagi Ibu Kota Jadi hari ini Lembaga Adat Drap Maskah Akademik Berikut draft Lembaga Adat Masyarakat Betawi Saya serahkan Kepada Mas Pramono Dan Bangdol Kenapa? Karena saya yakin Dia akan memenangkan Pilkada ini Sehingga amanah kita Bisa termutipan Ada pun yang berdua Lembaga pemaju Kepada Pramono Anung Dan Rano Karno Jakarta 13 Oktober 2024 Bukan omat-omat Bukan omat-omat Terima kasih Takut disangka Omat-omat Ini bukan tipuan MPN gak pernah tipu Ini adalah pelangkah akademik Yang kita kaji dari 2021 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih